hai 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 iya rata-rata yus 5 tahun ke atas masih baru enggak lihat ini kalau pameran banyak pembulan-pembulan itu pohon-pohonnya karakter dari ini saat ini hori kalau yang sama bukannya jenis-jenis pikir semak kaya beli ini bahasa ya jadi ya untuk penjurian bonsai dipameran sini el-esgen u Hai -i unan marykos2 hai 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 Kalau harga itu beranekat agama ya, kalau di sini itu kan harganya bonsai itu kan nggak ada standar-standar satu itu. Keduanya itu kan apabila dia menunggu kolektor suka sama pohon biasanya dia itu nggak, asal dia suka 1 miliar, 1 miliar lebih pun bisa dibeli. Kan nggak ada standar-standar. Biasanya kolektor ya orang yang punya duit gitu loh. Kalau senteng pohon itu, yang punya minta berapa, biasanya dibayar. Kalau yang di sini yang sudah ditawar, ada yang sudah ditawar? Kalau saya itu yang tahu, itu sama serut itu ditawar juga belum diberikan. Mereka nawar seharga apa-apa? Kalau ini tuh kalau nggak salah, ini kemarin tuh sama JSRS yang baru itu belum boleh. Itu, ini. Belum boleh ya. Punya Epak Nur sekarang lo, sama itu, itu punya Epak Darus. Itu kemarin tuh, kalau nggak salah kolektor dari Sukaharjo itu 500 ya berapa gitu. Nggak diberikan. Alasannya kenapa biasanya? Ya, alasannya dia tuh pertama juga suka. Keduanya itu kan kalau lihat prosesnya pohon itu. Sudah bertahun-tahun ya Pak? Sudah banyak tahun. Biasanya yang membuat tanaman itu mahal itu usianya, bentuknya atau seperti apa? Atau pohonnya? Satu usia itu kan otomatis membentuk karakter pohon. Kedua itu kalau pohonnya udah lama itu kan pertabangannya, rantingnya itu kan sudah imbang. Kayak itu alasannya kan setaikan pohonnya bawah ibrik, daunnya kan elegan. Itu lah prosesnya itu biar nyambung nggak kelihatan itu kan sangat lumayan lama. Jadi prosesnya yang mempengaruhi nilai. Iya, prosesnya yang mempengaruhi. Pak kerebut bonsai Bumiriam ini, pesertanya 572. Itu berasal dari lebih dari 10 kota seluruh Indonesia. Mulai dari Lampung, ada yang dari Semarang, Solo, Seragen, sampai dengan Bediri, Gelong Agung, Patitan. Ada berapa kelas yang dilumpakan? Yang dilumpakan ada tiga kelas. Kelas Prospek, Semeja, juga tiga kelas. Rata-rata yang di sini, pohonnya apa namanya? Kalau untuk wilayah Farofo, mayoritas itu di pohon serut. Tapi banyak juga spesies lain yang ikut di pameran ini. Kalau untuk usianya, biasanya di sini? Usia, ada yang usia sampai dengan 25 tahun yang ikut di pameran ini. Ada yang spesial nggak walaukan dari bonsai yang dipamerkan? Kalau yang di pameran ini, karakter pohon, penampilan juga bagus-bagus semuanya. Jadi luar biasa pameran ini. Selain dipamerkan, begini apa? Juga apa di jual belikan? Banyak juga transaksi yang terjadi di sini, ketika pameran.